yang anda harus lakukan adalah memaintain folder anda folder whatsapp anda masuk pada file manager saya tidak tahu produk yang anda miliki disana apa, semuanya sama masuk pada file manager kemudian masuk pada internal storage anda kemudian you have to scroll down until you find whatsapp oke, paling bawah namanya whatsapp masuk klik whatsapp, di dalam whatsapp itu ada subfolder namanya, pertama backup ya, habis yang backup kemudian disini ada namanya databases, dan kemudian media, oke, saya contohkan pada media dulu di dalam media ada subfolder, wallpapers animate, gif, audio, bla 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 yang penting disini adalah images yang anda lihat tadi di gallery ada juga disini secara file kalau di gallery secara tampilan ya, ini secara file kalau incoming, oke kita bisa maintainnya tadi pakai cara dari gallery tinggal move, move semuanya juga pindah tetapi yang di send folder di send folder ini anda harus maintain secara manual jadi anda lihat ada kan ada folder send, ada saya ulangin lagi ya kepencet tadi deh saya masuk whatsapp kemudian saya masuk media saya masuk dari media saya masuk images habis itu kemudian saya masuk folder send oke nah, kalau ada disini saya tadi udah clean up ya, ada disini file-nya anda nanti harus select, kemudian delete ya, anda clear up oke ya, cara delete-nya biasa lah klik dulu file-nya satu sudah keselek kemudian nanti select all dan clear up itu tadi di folder media images oke kemudian anda masuk pada video ya, whatsapp video where is it video oh, di bawah oke di whatsapp video ini apa sih oh, oh, iklan kaget, kirain gambar ahem, ahem ya nah, disini anda masuk dari video anda juga masuk send oke, kalau ada file disini juga anda clear ya karena ini weekend selalu saya sudah maintain ini gitu loh jadi selalu saya lakukan ini udah paling rutin ya udah jadi ritual lah nah anda masuk folder tadi ya and then you do the rest for apa namanya voice note audio dan lain sebagainya anda masuk select disini dan di clear up semuanya ya agar enteng ya ngomong-ngomong soal media ada banyak isu juga bahwa sticker menghabiskan banyak tempat dan kemudian sangat memboroskan banyak yang komplain sticker apalagi kalau abah teak ya suka ngirim-girim sticker gede wah segala masam isu lah isu yang maaf kurang pinter kalau bilang bodoh nanti saya kurang ajar isu kurang pinter dibilang sticker menghabiskan file gede banget ini kita masuk stickers oke lihat stickers 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 gambarnya di situ ini ada satu contoh lah stickers menghabiskan berapa cuma 33k kecil banget gitu loh ya nah di stickers disini juga anda harus maintain ini udah saya clear ya dalam semingguan saya terima sekitar 400-500 stickers ya sometimes 700 gitu loh nah dari sini saya harus clear up juga ngapain juga kita simpenkan stickers ya gitu loh kalau anda clear up disini koleksi stickers yang anda simpan pada favorite itu gak akan hilang oke ini hanya yang disimpan adalah di dalam chat-chatnya clear disitu gitu loh ya walaupun ini kecil tetapi nanti di dalam statistik dia kayak hitung di statistiknya jadi anda clear dari sini tetapi again anda sudah lihat sendiri filenya disini ya file stickers kecil ya so don't even complain kalau saya kirim-kirim sticker namanya juga abah narsis dan kreatif boleh dong bikin sticker macam-macam huh kurang ajar oke nah selanjutnya setelah anda clear up disini di dalam folder ini udah beres anda yang harus lakukan adalah masuk pada folder databases masih di dalam subfoldernya whatsapp dibawahnya ada databases anda masuk disitu ya nah anda lihat ini ada satu file kan mcstore mcstore 2002 2002 berarti tanggal sekarang ya besarnya anda lihat itu 421 megabytes ya hampir setengah giga oke itu adalah suatu database storage chatting semuanya oke nah setiap hari whatsapp akan membuat backupnya ini terus ya yang live-nya adalah yang disini message store yang tadi dbcri bla 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 ukurannya ya 420 juga ini yang live oke yang live ini jangan di delete anda harus jaga tetapi yang kayak gini bisa di delete oke yang udah mulai dari tanggalnya apalagi kalau banyak tanggal sebelumnya biasanya kalau saya lagi juga kekurangan space saya hanya mencisakan 1-2 hari ya tetapi gak perlu banyak-banyak karena kalau kita ada problem tujuannya storage ini kita bisa merestore nanti chatting whatsappnya semua dari file sini si komputer gak usah kita mikirkan si gadget ya yang dia akan memilih dan kemudian mengambil dari storage sehingga kita hanya kehilangan chat yang pada hari ini tetapi yang data backup dari yang kemarin sampai pagi ada semua gitu loh jadi you don't lose much gitu loh ya so folder database ini sangat berguna tetapi kalau tidak anda maintain banyak file yang bikin sia-sia memenuh-menuhin gadget anda ini anda kosongkan waduh makin enteng gadget anda saya sudah bilang gallery tadi saya sudah bilang maintain folder di dalam whatsapp semuanya clear dah is it all enggak sekarang kita masuk masuk pada whatsapp